Waktu usia atas selesai mengambil urin, itu kan mengambil urin buat cek apakah negatif atau positif corona ini Halo guys, kembali lagi dengan usia atas disini Hai, kali ini usia atas mau membagikan ke kalian kondisi yang terjadi di kota usia atas tinggal Oke, sebelumnya maafkan usia atas punya muka sedikit kering ya teman-teman Karena pas pulang dari, apa namanya, pulang dari keliburan dari Hamburg itu usia atas jatuh sakit, jatuh bangun aku Oh, itu jatuh banget, bukan jatuh sakit ya Oke, jatuh sakit satu minggu, habis demam, terus turun lagi panasnya Terus habis itu lagi panas, turun, tapi itu normal ya kalau usia atas disini normal karena winter Tapi, usia atas untuk, apa namanya, untuk memastikan saja makanya usia atas pergi ke dokter ya teman-teman Usia atas pergi ke dokter dan negatif corona Jadi jangan pikir usia atas corona ya teman-teman Oke, so itu singkat cerita saja tapi saya muka paling keringi Kayaknya harus pakai lipstick sedikit Oke, abang Saya cari-cari lipstick tapi tidak ada rasa-rasa mau pakai kuteks Dia akan dibeset Ya, sabarnya Mungkin ini pas guys Semoga ya Dampak yang paling menonjol disini itu Yang paling amat-amat menonjol itu sekolah-sekolah ditutup ya teman-teman Sekolah dan juga TK Itu ditutup Nah, contohnya tuh ada salah satu sekolah dekat dengan tempat usia atas tinggal disini tuh Ditutup ya Akses untuk belajar tuh gak bisa lagi ditutup sama sekali Dan mereka semuanya itu di isolasi Eh, bukan isolasi Di karantina maksudnya Di karantina karena salah satu Salah satu murid dari sekolah itu terinfeksi Pas dia pulang dari liburan Dari liburan Makanya sekolahnya ditutup Mereka semuanya itu yang di sekolah itu di karantina ya teman-teman Dampak yang paling-paling menyakitkan ya Karena anak-anak itu kan disini mereka tuh perlu untuk belajar Mereka tuh mau tiphar untuk belajar Tapi karena akan Akan barang berhala ini Makanya sekolahnya ditutup Akses untuk belajar itu ditutup di sekolah Mereka belajarnya di rumah Saya gak tahu mungkinnya mereka belajar di rumah Kedua ya teman-teman Ini juga dampak yang paling menyakitkan juga ya teman-teman Kau hampir saja tidak menemukan di Namanya supermarket itu menemukan apa namanya Toilet, papia atau tisu ya Untuk kencing dan terus untuk poop itu gak ada lagi Hampir tidak ditemukan Jadi kalau ada harus cepat-cepat untuk beli Harus cepat-cepat ngambil Karena banyak itu orang-orang yang Apa namanya mereka tuh ngambilnya Tidak pikir orang lain Mereka ngambil banyak sekali stok Karena panik dengan corona Makanya mereka ambil banyak stok Terus taruh di rumah mereka Untuk persiapan ke depannya Kalau ada apa-apa dan sebagainya Bahkan usia Ata dengar dari salah satu senior Usia Ata dia bikin status Kalau dia pergi ke dokter Terus dokternya itu mengeluh Kenapa mengeluh? Karena ada salah satu pasien Kalau gak salah ya Ada salah satu pasien itu dia beli jumlah Beli antibakteri itu dengan jumlah yang sangat besar Dan sangat banyak dan untuk dokter itu sendiri tidak kebaikian Makanya dia tuh stres Dokternya tuh stres Kita semua stres ya untuk dapat barang itu saja Antibakteri itu sangat-sangat susah untuk melindungi kita Punya diri saya mesti ada barang itu Dan untuk mendapatkannya itu susah sekali ya teman-teman Zoe itu dampak yang kedua ya teman-teman Kita masuk ke dampak yang ketiga Dampak yang ketiga Akses ke luar negeri itu dibatasi ya teman-teman Bukan dibatasi apanya Orang-orang disini sudah membatasi mereka punya Liburan itu gak ke luar negeri Sudah tidak pergi lagi Biasanya tuh mereka pergi ke Itali Kemana-mana Tapi sudah tidak bisa lagi Tidak mau lagi mereka Mereka memilih untuk tetap tinggal disini Dan himbawan dari pemerintah juga seperti itu Kalau alangkah baiknya itu tinggal dulu di rumah masing-masing Bayangkan di rumah ya teman-teman Keluar rumah aja dibatasi Maksudnya bukan dibatasi secara paksa atau apa Tetapi lebih baik alangkah baiknya tinggal di rumah Daripada pergi ke tempat yang berbahaya Atau tempat-tempat yang dimana disitu ada infeksi Corona tempat-tempat itu Dijauhkan dulu untuk sementara waktu ya Sementara Zo yang berikut ya teman-teman Pengurusan menjadi terbatas Pengurusan menjadi terbatas nih Kayak gimana sih Contohnya kemarin tanggal 11 itu Harusnya kan usia atas Ada forstelung gespre Untuk aus pidung platz Nah pas usia atas Minggu itu juga sakit ya teman-teman Minggu ini maksudnya sakit Terus dokternya tuh bilang usia atas Alangkah baiknya tuh tinggal disini aja Di rumah Tapi karena usia atas bilang Oh ini penting untuk usia atas Usia atas harus pergi Usia atas pergi saja Walaupun dokter bilang Kalau usia atas harus tinggal di rumah Usia atas pergi saja itu ya Tapi kalau saya mau dengar dari kata dokter Maka saya harus tinggal Saya tidak bisa pengurusan Saya harus telepon Kalau saya tidak pergi Nah itu yang dimaksudkan usia atas ya teman-teman Sangat terbatas Yang berikut teman-teman Pertanian-pertanian besar bola Contohnya tuh dibatalkan ya teman-teman Ada salah satu kemarin usia atas dengar di radio juga Kalau salah satu pemain itu Dia terinfeksi virus Makanya Dibatalkan permainan Permainan lagi Pertandingan bolanya itu Nah contohnya juga tadi usia atas baca Di internet Bundesliga Yang akan mendatang itu Apa namanya Mereka akan mengadakan Pertandingan itu Tanpa penonton ya teman-teman Jadi mereka Bermain saja Bermain bola begitu saja Sengaja ada orang yang nonton ya teman-teman Tidak ada Ya kasihan Cus Oke yang berikut Yang sangat-sangat Apa namanya Bikin orang-orang asia itu Depresi ya teman-teman Saya gak tahu di tempat lain Tapi di kota saya itu seperti itu Itu yang saya rasakan Dan bahkan teman-teman saya juga Yang lain mereka tuh Menceritakan hal yang sama juga ya teman-teman Kami tuh depresi ya Sebagai orang asia Depresinya kenapa Memang kayak gini Tidak terlihat Tapi setelah ini Kalian Kalian tidak tahu Apa yang kita rasakan disini Sangat-sangat Syakit ya teman-teman Syakit Perubahan sikap Atau karakter Orang-orang disini Terhadap kita ya teman-teman Bukan saja ke kita Tapi Kesamapun Itu sudah tidak Harmonis Seperti dulu lagi Kenapa Mereka tuh Sangat berubah ya teman-teman Dulunya orang Jerman Yang saya kenal Itu mereka tuh Sangat net Atau sangat ramah Kayak orang Tapi sekarang tuh Sudah Agak menjaga jarak ya teman-teman Memang harus ya Karena Karena Akan virus corona ini Mereka tuh Tidak mau untuk Mereka terinfeksi ya Iyalah Orang semua itu Tidak mau Hal itu terjadi Nah Ini Masalahnya itu Mereka tuh Cara untuk Menyapa orang Atau Cara untuk Berbicara dengan orang Sudah Sudah sangat beda ya teman-teman Kayak dengan Tidak seperti Dengan yang Yang dulu Yang sebelum Virus corona ini muncul Jadi dulunya tuh Mereka tuh Kalau Kita tuh bertatapan tuh Hai Halo Sekarang tuh Sudah jarang ya teman-teman Kalau Satu Satu-satu orang ya Orang-orang pun bilang Satu-satu orang saja Kalau liat itu Kalau dia tuh Senyum ya Iya kita bilang halo Kita bilang hai Tapi kalau tidak Berarti Jalan gitu Teman-teman Muka bangka Orang lempar juga Tidak bisa Muka itu hancur Batunya yang hancur Ya teman-teman Itu teman-teman ya Jadi Mereka tuh Mereka tuh Cara pandang kita Juga sudah Beda Mereka kalau Melirik kita Sudah Jadi Pernah Saya tuh sama Kak Jun Dia tuh Kita tuh pergi ke Salah satu acara Acara Sesama Teman kerja Terus kita Di dalam Kereta itu Ada yang Lihat Ujung rambut kita Ujung rambut ini Sampai ujung Sepatu Mereka tuh Pandang Mereka tuh Lihat ya Oh ye Sangat tragis Sampai seperti itu Ya teman-teman Mereka tuh Pandang dari Ujung rambut Sampai ujung kaki Gak tau Itu mereka Mau lihat apa Terus Kita jadi Gak nyaman Kita pindah Tempat ya Teman-teman Terus Waktu kita pulang Hal yang sama Terjadi Teman-teman Mereka tuh Lihat kita Itu dari Pokoknya Semua-semuanya Kita juga Pindah tempat ya Teman-teman Karena Ini Jadi kayak Sakit sekali Kalau orang pandang Kayak gitu Kayak Pikirnya Kalian itu Dari Asia Terus Saya tuh Rasa-rasa Mau bilang Ke mereka Saya Asia Muka Asia Tapi saya tidak ada Yang namanya Corona Ini mau nangis Bicara ini Karena memang Sangat Apa namanya Mendalam Sekali Menusuk Sekali Nah teman-teman Pengalaman yang berikut Baru saja terjadi Pada hari Selasa Kemarin Waktu usia Pergi ke dokter Nah mereka disana Sangat Unheflish Atau sangat Tidak ramah Ke usia Usia Tidak tahu Kenapa ya Teman-teman Mungkin saja Karena mereka Punya banyak Pekerjaan Pengaruh Virus Corona Makanya mereka Stress ya Gak tahu Saya Gak tahu Sama sekali Tapi waktu itu Saya merasakan Sendiri Bagaimana Mereka itu Tidak ramah Ke usia Ata ya Bukan saja Usia Ata Ke pasien yang Lama Eh pasien yang Lama lagi Pasien yang Lain Juga seperti itu Nah Waktu usia Ata selesai Ngambil Urin Itu kan Ngambil Urin Buat cek Apakah Negatif Atau positif Corona ini Nah Waktu Ngambil Usia Ata Tidak tahu Mau taruh gelasnya Itu kembali Kemana Mau langsung Taruh di Laboratorium Atau Dimana Usia Ata Tidak tahu Jadi Usia Ata Tanya ke Susternya Terus Susternya Tuh Ekspresinya Kayak gini Kayak gitu Kayak dia Udah Gak ada Lose lagi Gak ada Kemauan Atau Malas Dengan Usia Ata Usia Ata Tidak tahu Tapi dia Ekspresinya Kayak gitu Terus dia Masuk Ke dalam Kamar mandi Terus dia Belang Sini Yang ini Gitu Sangat-sangat Tidak ramai Teman-teman Mungkin dia Pikir saya Corona Jadi Dia mau Menjaga jarak Atau dia Tidak ramai Dengan kita Saya Tidak tahu Teman-teman Nah Atau punya Pengalaman yang lucu Juga Usia Ata Pergi ke Sekolah Untuk Forstelung Gasprey Itu disana Biasanya Untuk menutup Sebuah Pembicaraan Pasti kita Salaman Bukan disini Saja Di Indonesia Juga Nah Tapi sayangnya Sudah tidak ada Lagi hal itu Di Jerman Teman-teman Mereka Sudah membatasi Bukan mereka Kita semua Sudah membatasi Hal itu Dan tidak ada Lagi kontak Secara langsung Ya teman-teman Nah Waktu itu Selesai bicara Terus Kepala sekolahnya Belang Kayak gini Maaf Tapi Saya tidak bisa Salaman Kita tidak bisa Salaman Karena Koronavirus Tapi kita tuh Apa namanya Jadikan itu Sebuah Lelucong Saja Teman-teman Lucu Jadinya Maksudnya Biasanya kan Selesai Pegang tangan Tapi sekarang Sudah tidak Lagi Bukan saja Itu Kemarin Kemarin Artem 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 Punya Mama Dia Bawa Obat Obat Dan Dia Bawa Makanan Sebagainya Ke Usia Usia Atta Terus Dia Dari Jauh Saja Jadi Usia Atta Dia Dari Jauh Saja Terus Dia Kasih Kayak gini Terus Dia Belang Kayak gini Ke Usia Atta Maaf Saya tidak Bisa Kasih Kamu Ciuman ya rasanya itu lucu ya teman-teman jadi dia ciuman kasih terus dia pergi terus dia bilang semoga cepat sembuh itu saja dia tidak mau kasih ciuman dia tidak mau pengen tangan, tidak jadi seperti itu teman-teman nah itu teman-teman itu dampak-dampak yang terjadi di Jerman ya akibat coronavirus setan ini itu ya teman-teman kasihan sekali kita nasibnya karena apa kita dalam kondisi stres sangat stres karena mau pergi ke situ takut mau pergi ke situ takut mau pergi ke tempat kerja takut puji Tuhan di beberapa tempat kerja itu mereka menutup perusahaan mereka untuk sementara waktu mereka menutup tapi yang beberapa itu dibuka kayak kita kita itu yang kerja di tempat orang cacat di pokoknya di tempat-tempat dimana kita kerja dengan manusia lain maksudnya ada orang lain disitu kayak di rumah sakit di tempat orang cacat di pantai jompo itu sama sekali tidak bisa karena disana tuh mereka juga hidup mereka membutuhkan kita untuk ada disana jadi mau tidak mau kita harus kerja walaupun kondisi ini tidak memungkinkan untuk kita pergi kita takut jangan sampai kita juga terinfeksi kalau kita dalam perjalanan pergi kerja kita terinfeksi tapi kita harus pergi karena mereka membutuhkan kita disana ya teman-teman dan saya juga baru mendengar informasi dari kakak Jun kalau beberapa hari kemudian itu nanti akan dibuat itu diperiksa kita semua di tempat kerja dan kalau salah satu dari tempat kerja salah satu orang dari tempat kerja kita dia sakit corona berarti dia terinfeksi berarti kita semua harus di karantina dan kita harus tinggal disana itu juga ya teman-teman sakit sekali perasaan saya untuk menghadapi virus corona kasihan bukan saya saja semua orang itu dia kita semua itu stress dengan keadaan ini dan saya berharap ini akan segera usai ya teman-teman mari kita semua itu tenangkan hati terus kita tanya ke Tuhan ini apa yang terjadi kita minta Tuhan punya jawaban dan kita minta Tuhan campur tangan dalam kondisi ini dan biar secepatnya mungkin dia pergi jauh-jauh dari kita punya kehidupan biar kita itu tenang damai dan bisa normal seperti dulu dimana semua orang tuh ramah kayak kita oke teman-teman dan saya mau bilang ke teman-teman pesan saya tuh jaga kondisi kalian kesehatan kalian sebisa mungkin kalian harus jaga harus tiap hari tuh cuci tangan bersih dan juga makan makanan yang sehat dan jaga kondisi kalian ya teman-teman vitamin vitamin itu kalian butuh ya teman-teman ya oke teman-teman itu saja ya teman-teman terus apa namanya jangan lupa berdoa terus kita semua tantang ini coronavirus dengan cara berdoa biar Tuhan berkendak apa yang mau jadi Tuhan mau buka jalan biar semuanya cepat berakhir coronavirus maksudnya berakhir sudah pergi jauh-jauh dari kita punya kehidupan oke itu saja ya teman-teman dari usia ata mungkin terlalu panjang lebar mohon maaf dan semoga kita semua sehat selalu jauh dari coronavirus ya oke dan terima kasih sudah menonton jangan lupa like jangan lupa share ke teman-teman kalian dan yang paling penting jangan lupa subscribe saya sudah bikin video ini saya berharap kalian subscribe jangan nonton tambah subscribe nanti ke depannya itu kalian tidak tahu kalau saya punya video terbaru makanya subscribe atau subreker itu terus tekan tombol loncengnya biar nanti kalian tahu video terbaru dari usia ata terima kasih selamat menonton!